selanjutnya untuk matematika hari ini kita akan belajar pembagian dan perkalian pecahan yang pertama kita akan belajar perkalian pecahan jika kemarin per jumlahan dan pengurangan pecahan ini penyebutnya harus disamakan kalau perkalian caranya itu langsung jadi 3 kali 2 per 4 kali 5 berarti yang ini dikali yang ini 3 kali 2 per 4 kali 5 sama dengan 6 per 20 kita sederhanakan sama-sama dibagi kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 jawabannya 3 per 10 untuk pembagian coba ya nah jika ada soal pembagian seperti ini kalau perkalian tadi ini langsung dikalikan kalau pembagian yang bagian belakang ini dibalik agar bisa dirubah jadi perkalian caranya 6 per 2 ini akan kita rubah disini jadi perkalian caranya yang belakang ini dibalik yang atas dibalik menjadi yang bawah dan yang bawah dibalik menjadi yang atas jadinya nanti seperti ini ya yang belakang ini dibalik caranya ini kalau sudah seperti ini sama 6 kali 4 berapa? 24 per 6 berapa ini jawabannya? 24 per 6 jawabannya adalah 4 ya yang kedua jika ada soal seperti ini yang kedua jika ada soal seperti ini yang depan hanya satu angka besar hanya pembilang saja sedangkan yang belakang ada pecahan pembilang dan penyebut caranya bagaimana? caranya yang besar ini jika ada angka seperti ini ini berarti 6 per 1 ya ingat-ingat misalnya disini ada 5 bagi 2 per 3 5 ini berarti berapa? 5 per 1 caranya seperti itu ya jadi ini dirubah dulu jadi pecahan bilangan berapapun kalau tidak ada penyebutnya itu berarti penyebutnya 1 dibagi 2 per 3 jika sudah seperti ini caranya sama kita akan rubah ini menjadi perkalian 6 per 1 dikali ini dirubah yang belakang diapakan tadi ya dibali gampang ya per 2 jawabannya berapa? 18 per 18 per 2 berarti 18 dibagi 2 bisa gak? bisa berapa jawabannya? 9 seperti ini ya anak-anak ada perkalian pembagian dan pembagian dengan campuran coba nanti kalian kerjakan ada soal dari buku guru nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan terima kasih selamat pagi selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi barakatuh hari ini kita akan belajar matematika operasi hitung pecahan dengan soal cerita disini buku guru mempunyai sebuah soal cerita tono memiliki 1 1 per 5 liter susu susu tersebut akan dituang pada gelas berukuran 1 per 5 liter berapa gelas yang dibutuhkan tono caranya tadi tono memiliki berapa liter susu 1 1 per 5 akan dituang pada gelas berukuran 1 per 5 ini berarti apa operasi hitungnya karena kita mencari berapa gelas yang dibutuhkan jadi operasi hitungnya adalah pembagian yang disini yang banyak dibagi yang sedikit nanti kita akan ketemu berapa gelas yang dibutuhkan caranya 1 5 dibagi nah seperti ini ini kita jadikan pecahan pecahan biasa dulu caranya 1 kali 5 tambah 1 berapa 6 per 5 dibagi 1 per 5 jika sudah seperti ini untuk memudahkan cara mengerjakannya kita akan jadikan ini perkalian dengan cara bagaimana bagaimana kemarin ya dibalik ini pembagiannya dijadikan kali lalu yang belakang dibalik yang atas diganti yang bawah yang bawah diganti yang atas seperti ini tinggal dikalikan 6 kali 5 30 per 5 ini kita bagi ya per itu sama dengan bagi bisa enggak 30 dibagi 5 bisa berapa hasilnya hasilnya adalah 6 berarti berapa gelas yang dibutuhkan tono tadi tono membutuhkan 6 gelas cukup mudah ya terima kasih nanti jika ada yang belum bisa ditayangkan ke-10 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh